Well, good people, berikut ada sebuah obituari atau berita duka datang dari penyanyi Meli Guslau. Karena kemarin sore, sang ibunda meninggal dunia. Iya, dan hari ini almarhumah telah disemayamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Seorang mantan vokalis potret Meli Guslau tengah dirundung duka yang sangat mendalam. Setelah kepergian almarhum Melki Guslau, ayah anda Meli Guslau, pada hari minggu kemarin, ibunda dari Meli Guslau, ibu Ersi Sukayesi, telah menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Awal mulanya kan aku kan lagi ke liburan ke Bangkok sama anak-anak, sama Masanto. Tanggal 4 sampai tanggal 9. Apalagi tanggal 9 pulang sampai Cengkareng, dapat WhatsApp dari manager saya, suruh telepon, kalau udah mendarat suruh telepon. Aku telepon, mama udah di ICU di rumah sakit Bintaro. Yaudah aku kesana, memang kondisinya sih belum parah ya. Belum parah, cuman memang diagnosanya dia kena sepsis gitu ya. Jadi bakteri dalam darah, karena dia ada luka, terus dia diabetes. Jadi bakterinya masuk ke dalam darah dan cukup serius banget. Nah itu dia gak ada, aku juga tanya ke adik aku, ke tante aku, ke semua keluarga yang ngumpul. Anehnya semua gak ada, gak ada tirasat apa gitu. Makanya cukup, cukup terkejut semuanya gitu. Penyakit diabetes yang telah diderita sejak lama, menghambat penyembuhan luka infeksi pada kaki almarhum. Semakin hari, almarhum semakin tidak nafsu makan. Kondisi yang semakin buruk membuat beliau harus menginap di RS Premier Bintaro pada hari Jumat 8 Januari 2015. Selang tiga hari kemudian, pada hari Minggu kemarin, pukul 18.45 menit, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Rintik hujan menyertai kepergian ibunda mulai dari saat ibadah jenazah hingga proses pemakamannya di TPU Tanah Kusir. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketambahan dan juga untuk ibadah dari Minggu selalu semoga terima di sisi Allah SWT. Amin.